Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Trias Hasbian Dhani SEMS AKC Saya adalah dosen di program studi D3 Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 Sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Timi Ada pun mata kuliah yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah mata kuliah akutansi perpajakan Saya mengampu mata kuliah ini karena saya memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan Memiliki sertifikat Chartered Accountant dan Certified Auditor Profesional Indonesia Mata kuliah akutansi perpajakan adalah mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa program D3 Akutansi Di semester 4 dengan beban SKS sebesar 3 SKS Ada pun capaian pembelajaran dari mata kuliah akutansi perpajakan adalah Mahasiswa mampu mengaplikasikan akutansi untuk kepeluan perpajakan Sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan Serta perkembangan standar akutansi yang berlaku terkait dengan perpajakan Serta mahasiswa mampu menyusun rekonsiliasi fiskal Mata kuliah ini menjelaskan tentang akutansi untuk keperluan perpajakan Mulai dari kewajiban pembukuan dalam perpajakan dan prinsip dasar akutansi Pemotongan, pemungutan pajak penghasilan, PPN dan PPNBM Akutansi pajak atas persediaan, utang-piutang, investasi, aset tetap, dan revaluasi aset tetap Sewa guna usaha, penggabungan usaha, peleburan, dan pemakaran usaha Dan memahami penyusunan rekonsiliasi fiskal pajak atas laporan keuangan Sesuai dengan penyajian PSAK 46 Ada pun bahan kajian dalam mata kuliah akutansi perpajakan Terdiri dari kewajiban penyelenggahan pembukuan dan hubungan akutansi komersial dengan perpajakan Akutansi pajak penghasilan, potongan, dan penghutan Baik untuk PPH 21, 22, 23, 26, dan pasal 4 ayat 2 Akutansi atas PPN dan PPNBM Akutansi pajak atas persediaan Akutansi pajak atas utang-piutang Akutansi pajak atas persediaan investasi Akutansi pajak atas mata uang asing Akutansi pajak atas aset tetap dan revaluasi aset tetap Akutansi pajak atas sewa guna usaha Akutansi pajak atas penggabungan, peleburan, dan pemakaran usaha Serta akutansi pajak untuk penyusunan rekonsiliasi fiskal Dan lakukan keuangan sesuai dengan penyajian PSH Kampatna Pustaka dari mata kuliah akutansi perpajakan adalah Yang pertama Sukrisno Agus dan Estralita Dimana dia membuat buku akutansi perpajakan edisi 3 tahun 2022 Kemudian akutansi pajak Waluyo edisi 7 Serta PSAK 46 Ikatan Akuntan Indonesia Ada pun komposisi penilaian dalam mata kuliah akutansi perpajakan Terdiri dari 20% aktivitas partisipatif 20% dari UTS 30% dari proyek mandiri Dan 30% sisanya dari AS Sehingga total pembobotan sebesar 100% Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode ceramah Dimana saya memberikan materi kepada mahasiswa Kemudian mahasiswa memberikan umpan balik Yang kedua saya menggunakan metode problem based learning Dimana setelah saya menjelaskan materi mata kuliah Kemudian saya akan memberikan latihan soal berupa kasus Untuk kemudian didiskusikan Selain itu mata kuliah ini dilakukan secara blended learning Luring maupun daring Dimana pelaksanaan luring dilakukan dengan pekuliahan tetap muka di dalam kelas Sedangkan daring dilakukan melalui Learning Management System Universitas Pancasila Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Mengenai mata kuliah akutansi perpajakan Program studi D3 Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan Selamat menyaksikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya semuanya ya Hari ini kita masuk ke pembahasan rekonsiliasi fiskal Dimana rekonsiliasi fiskal ini merupakan Bapak ke-11 di mata kuliah akutansi perpajakan Jadi mungkin dari teman-teman sudah sering nih dengar Apa sih rekonsiliasi fiskal itu gitu kan Sudah sering nah kita akan mendalami lebih paham Lebih dalam lagi terkait dengan cara menghitungnya Dan bagaimana nanti apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan Dalam maka memperoleh rekonsiliasi fiskal ya Kita lanjut ke slide berikutnya Disini munculnya rekonsiliasi fiskal itu disebabkan oleh adanya Perbedaan antara pelaksanaan pemukuan berdasarkan kebijakan akutansi Dan pelaksanaan pemukuan di sisi perpajakan Kalau kemarin kita sudah mencatat Sudah belajar apa bedanya pencatatan di sisi akutansi dan di sisi pemukuan di sisi pajak Disini kita melakukan rekonsiliasinya Karena perusahaan pasti akan mencatat Berdasarkan sisi akutansi debit dan kredit Sedangkan di sisi pajak ada juga hal-hal yang tidak boleh diakui Sedangkan di sisi akutansi selama ada kreditansi Selama ada bukti bayar itu boleh jadi beban Nah kalau di sisi pajak ada tuh hal-hal yang misalnya beban-beban Sudah dikeluarkan tapi ternyata hanya boleh diakui setengah 50% Jadi ada sedikit perbedaan antara sisi pencatatan akutansi dan sisi perpajakan Jadi adanya perbedaan yang perbedaan itu timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi Jadi yang namanya koleksi fiskal, ekosilasi fiskal itu dilakukan dengan jasa laporan laba rugi Mulanya jadi laporan laba rugi Yang dibedakan yang membuat perbedaan adalah beda di pendapatan, pengakuan pendapatan dan pengakuan bebannya Ada pendapatan yang boleh diakui secara konting tapi tidak boleh diakui secara pekerjaan Ada pula beban yang boleh diakui secara konting tapi tidak boleh secara pekerjaan Kemudian adanya penyesuaian yang diperlukan agar laba yang ditungkan secara akutansi Dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak Karena yang namanya penghasilan kena pajak itu yang nanti jadi dasar untuk berapa sih beberapa pajak yang harus dibayarkan sama usaha Ya, dari sini oke ya kita lanjut ke slide berikutnya Nah, bagaimana cara kita melakukan rekonsiliasi? Di dunia praktik teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan Jadi dalam hal melakukan rekonsiliasi fiskal mereka lebih mudah untuk melakukan teknik rekonsiliasi Dan teknik rekonsiliasi ini untuk memenuhi kebutuhan atas catatan atas lawan keuangan, koreksi pendapatan dan berubah Serta klasifikasi atas koreksi positif dan koreksi negatifnya Ya, boleh Apa perbedaan dari koreksi positif sama negatifnya? Baik, terima kasih Limas Jadi nanti akan jelasan yang dilanjut terkait dengan apa bedanya koreksi positif dan koreksi negatif Ada teman-teman di sini bisa sambil baca di slide berikutnya Limas sudah terlalu ingin tahu nih sepertinya ya Nah, di sini ada rekonsiliasi dan ada koreksi Jadi teknik rekonsiliasi fiskal itu diawali dengan adanya rekonsiliasi Rekonsiliasi melakukan pembendaran atas setiap item pendapatan dan beban Sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan Ya, dari sini rekonsiliasi itu lebih ke arah kita melihat item-item pendapatan dan bebannya Disesuaikan Kemudian koreksi itu lebih ke arah pembendaran yang dilakukan terhadap lamba akutansi Dengan melakukan penambahan atau koreksi negatif ya Serta pengurangan atau koreksi positif Hal ini berdasarkan penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai Yang banyak digunakan adalah sisi koreksi fiskal Ya, karena kita belum melakukan pencatatan ulang Kalau rekonsiliasi itu seakan-akan harus melecek per item Ada pendapatan ya di tanggal 1 Januari 2023 Pendapatan yang tidak boleh diakui secara perpajakan Dampaknya per item yang harus kita masuk keluarkan Yang kita sesuaikan adalah masing-masing jurnal Akan berbeda kalau kita melakukannya secara koreksi Kalau koreksi sudah jadi lakuannya baru di Di sisi konting baru dilakukan penyesuaian Dikoreksi secara global secara seluruh hal Nah, kemudian penyusunan lakuannya keuangan Suatu perusahaan tentu harus disesuaikan dengan peraturan fiskalnya Jadi biasanya kita kan punya akutansi itu punya standar akutansi keuangan Sedangkan di sisi perpajakan kita punya peraturan perpajakan Yang lebih punya badan hukum adalah peraturan perpajakan Dipandingkan dengan standar akutansi keuangan Sehingga penyesuaian lakuannya keuangan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal Dengan kebijakan fiskalnya Apalagi ketika lakuannya keuangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat SPT PPH yang akan dilaporkan ke kantor pajak di tanggal 30 April Lakuannya umumnya dibuat berdasarkan standar akutansi keuangan Yang belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan Jadi disini ada selisih ada perbedaan Antara yang boleh diakui di sisi accounting Sama yang tidak boleh diakui di sisi perpajakan Makanya muncul perbedaan, muncul rekonsiliasi fiskal Nah, trade-off akutansi dan perpajakan disini merupakan perbedaan Coba Mbak Dewi jelaskan terkait trade-off akutansi dan perpajakan Selain silang antara kelebihan pencatatan di sisi akutansi dan di sisi perpajakan Dan nantinya akan menjadi penol seiring menjalankan waktu Baik, terima kasih Dewi Betul, jadi trade-off akutansi dan perpajakan disini Melihat ke sisi akutansi yang bersifat menguntungkan Ya, jadi ada perbedaan tadi Dewi sudah jelaskan Ada bedanya nih antara akutansi dan pajak Ya, sisi akutansi bersifat menguntungkan Sebab akan menarik minat pemegang saham potensial Ya kan, tapi perusahaan terbuka akan cenderung memprioritaskan kepentingan ini Ya, jadi disini ada nih konflik of interest Antara si akuntan perusahaan dengan pemegang saham Dengan peraturan perpajakan Jadi ada tiga konflik of interest disini Dimana kita sebagai perusahaan maunya bikin pendapatan Karena walaupun masih potensiali Ya, belum terjadi nih Belum ada duitnya Kita punya tanah Ya, punya tanah Beli tahun 2010 Harganya 5 juta per meter persegi Sekarang sudah jadi 50 juta per meter persegi Kenaikannya ada 10 kali lipat dong Secara akutansi otomatis kan Secara akutansi otomatis kita maunya Ini dok, diakuin gitu kan Wah lumayan nih dari 5 juta ke 50 juta Sudah ada keuntungan 45 juta per meter persegi Ya, tapi disini harus ada Kehati-hatian dari sisi akuntannya Dalam arti mereka harus melihat Apakah ini masih hanya sebesar potensial Atau tidak Tapi bagi si investor Ya kan Investor kalau melihat Ada potensial pendapatan 45 juta per meter persegi Berarti kan kita berpikir Wah ini prospek nih Kalaupun terjadi pilot Terjadi kerugian Masih aman Asetnya masih terus naik Seperti itu Kemudian di sisi perpajakan Besifat tidak menguntungkan Sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar Jadi disini kadang Berapa hal ya Seperti yang tadi Dewi jelaskan Ada sisi yang mungkin Nanti seiring waktu akan jadi habis Tapi ada juga nih Threat of akutansi dan perpajakan Dimana Gak habis Dalam arti Di pajak boleh diakuin Tapi di akutansi Tidak Atau di akutansi Boleh diakuin Tapi di pajak Jadi gak jadi beban Contohnya nih Misalnya Perusahaan Ada bayar Biaya Entertain Untuk Customernya Kalau biaya Entertain Selama ada invoice Ada Siapa saja Kita kemana Ada tiket Bukti tiket Kita berangkatnya Secara akutansi Boleh diakuin Ya kan Tapi kalau sisi pajak Itu dia punya Standar Untuk biaya Entertain Kalau hanya ada daftar normatif Kalau perusahaan Tidak bisa memberikan daftar normatif Daftar pesertanya Berarti dia gak bisa diakuin Padahal kan Kalau kita lagi entertain orang Masa mau bagi daftar hadir Kan gak mungkin gitu kan Makanya disitu harus ada Beberapa perbedaan Kemudian yang kedua Misalnya nih perusahaan Memberikan subsidi Kepada Direktur Untuk boleh naik Mobil Ya Mobilnya Untuk biaya bensinnya Ditanggung oleh perusahaan Ya Sebulan Biaya bensinnya Misalnya Hitung saja 5 juta Ya kan Secara accounting Selama ada nota daya SPBU Per bulannya Per minggunya Permisi Ada notanya Kan 5 juta kan gak langsung cash Bayar 5 juta kan Misalnya seminggu pertama sejuta Minggu kedua sejuta Minggu ketiga sejuta Minggu keempat sejuta Selama accounting akan mencatat Sebesar Nilai Yang ada di nota Sedangkan Kalau di sisi Perpajakan Yang boleh diakuin Hanya 50% nya Saja Jadi dari 5 juta Biaya bensin Hanya boleh diakuin Sebesar 2.500.000 Nah Yang 500 Jadinya Hilang Yang 2.500.000 Jadinya Hilang 50% Ya kan Jadi disitu yang muncul Break off akutasi Dan sisi perpajakan Di sisi akutasi Seakan-akan Bebanya jadi besar Ya Bebanya jadi besar Labanya dikecilkan Otomatis Si perusahaan merasa rugi Investor jadi gak tertarik Tapi di sisi pajak Ya Di sisi pajak Bebanya jadi kecil Labanya kan sesuai dengan Karena konting Besar Cuma resikonya Kalau lalu besar Maka pajaknya juga akan Semakin besar Karena kan Persentase dari Labai yang diperoleh Seperti itu ya Nah Koreksi fiskal Muncul tadi sudah dijelaskan Adanya perbedaan Antara PSAK Standar akutasi keuangan Dengan undang-undang perpajakan Ya Dimana Perbedaan itu Muncul Bisa jadi menimbulkan Perbedaannya sifatnya Permanen Ya Ataupun temporer Ya tadi Dewi jelaskan Bahwa nanti seiring waktu Akan sama kok Ya Itu namanya adalah Perbedaan Permanen Eh sorry Perbedaan temporer Ya Perbedaan permanen Itu yang muncul dalam bentuk Book tax gap Selisih antara Labah pajak Dengan labah akutansi Ya Kemudian Perbedaan temporer Akan menimbulkan Pajak tangguhan Aset atau hutang Pajak tangguhannya Serta Beban Di sisi pendapatan Di sisi lapangan Bugi Jadi beban Atau jadi pendapatan Seperti itu Ya Nah Ini yang tadi Sudah ditanya Sama Agung Apa sih Bu bedanya Positif Sama Negatif Ya Nah Disini Kalau Koreksi yang sifatnya Positif Maka dia Akan meningkatkan Penghasilan Nah ini yang perlu kalian Pahami nih Misal ya Kayak tadi Ada biaya-biaya Benzin Sebesar 5 juta Secara akutansi diakui sebesar 5 juta Karena ada akutansinya Secara perpajakan Hanya boleh mengakui 50% Yaitu 2 juta 500 Berarti kan disini ada koreksi sebesar 2 juta 500 Ya kan Koreksi Koreksi ini Maksudnya positif atau negatif Kalau positif itu Meningkatkan Laba Kalau negatif itu Menurunkan Laba Kira-kira Koreksi Beban Bensin 2 juta 500 ini Nambah Atau mengurangin Laba Nambah Laba ya Berarti dia adalah Koreksi Positif Wadahal Bebannya dikurangin nih Beban bensin Ya secara akutansi Biaya bensin 5 juta Secara fiskal Beban bensinnya 2 juta 500 Secara kasat mata kan Akutansi lebih besar daripada Fiskal Tapi Karena dia adalah beban Ya sebagai pengurang laba Maka dia jadi koreksi positif Gitu ya Jadi koreksi positif negatif itu Tidak melihat apakah dia minus Ini kan Logikanya minus ya Mengurangi Tapi bukan koreksi negatif Jadi sesuatu koreksi positif Karena dia meningkatkan Laba Ya Nah Ada juga yang sifatnya Berdasarkan jangka waktu Temporer Ataupun permanen Dimana Kalau Perbedaan Yang muncul Karena Perbedaan jangka waktu Yang sifatnya temporer Maka merupakan Akibat perbedaan Waktu pengakuan Namun Akan berujung Pada Berujung Hasil yang sama Pada akhirnya Contoh perbedaan Temporer ini adalah Misalnya ada Depresiasi Depresiasi Ya Depresiasi disini Misalnya Kita punya Kendaraan Motor 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 itu Kita proleh Dengan harga 40 juta PCF baru Ya 40 juta Nah Kemudian Secara akutasi 40 juta ini Diakui selama 5 tahun Sehingga Depresiasi Per tahunnya berapa 40 juta Dibagi 5 Berapa 8 juta Per tahun Ya Ternyata Kalau dipajak Itu ada Ketentuannya Kendaraan Itu masuk golongan Satu Dua Tiga Empat Kebetulan Kendaraan Masuk ke golongan Berapa Satu Satu Maka dia Depresiasi selama Empat Tahun Ya kan Eh Golongan dua ya Berarti ya Dua ya Iya Golongan dua Ya Maka Depresiasinya Selama Lapan Tahun Lapan tahun berarti Pertahunnya berapa Lima Juta Ika selisih nih Selisihnya Tiga Juta Juta Nah selisih Tiga juta ini Toh nantinya Akan sama Habis Si empat puluh Juta ini Sama-sama akan habis Bedanya Kalau pakai Fiskal Ya Kalau pakai fiskal Dia akan habis dalam Waktu lapan Tahun Sedangkan kalau Sarah Horting Dia akan habis selama lima Tahun Jadi Pada akhirnya Akan sama Hanya berbeda Di waktu Pengakuannya Saja Itu yang namanya beda Temporal Kalau beda permanen Merupakan perbedaan Yang tidak akan terungkap Seiring waktu Nah Contoh beda permanen Nyata di bensin ini Sudah Kenapa ya Beban kan hanya diakui selama satu tahun itu saja Ya Beda dengan depresiasi Dia kontinuitas Dengan diakumulasi Kalau beban Bensin kan habis Sudah Habis selesai Kita Closing Ya Nah Karena sudah di closing Kemarin yang 2.500.000 Mau saya ungkit lagi Udah gak bisa Karena sudah Closing Entries Beda kalau depresiasi Masih dibawa sama kompulasi depresiasi Nah Koreksi Fisikal Negatif Coba Mas Bibik Jelaskan Dibacakan Koreksi fisikal negatif Koreksi fisikal Merupakan koreksi fisikal Yang mengakibatkan lawak fisikal Berkurang Atau rugi fisikal bertambah Sehingga lawak fisikal Lebih kecil dari Laba komersial Atau rugi fisikal Lebih besar Dari rugi komersial Koreksi negatif Biasanya disebabkan Oleh beberapa hal Seperti Satu Adanya selisi komersial Di bawah penyusutan fisikal Kedua Penghasilan yang dikenakan PPH final Dan penghasilan Yang tidak termasuk Menjadi pajak Namun termasuk Dalam peredaran usaha Yang ketiga Penyusutan fisikal Negatif Nah Itu adalah contoh Koreksi Fisikal Negatif Kemudian Ada koreksi fiskal positif Dia merupakan koreksi Yang mengakibatkan Laba fiskalnya Bertambah Ya Kalau tadi contoh dua ini Adalah koreksi Positif Meningkatkan Laba Ya kan Jadi Laba fiskalnya bertambah Atau rugi fiskalnya Berkurang Sehingga Labanya lebih tinggi Dari laba komersial Atau ruginya lebih Kecil Daripada rugi komersial Koreksi positif Disini Bisa disebabkan Beberapa faktor Antara lain Biaya yang dibebankan Untuk kepentingan pribadi Wajib pajaknya Adanya penggantian Atau imbalan Sehubung dengan pekerjaan Atau jasanya Kemudian ada dana cadangan Jumlah melebihi kewajaran Yang dibayarkan Pajak penghasilan Harta Gaji Beban administrasi Penyusutan Sampai dengan Penyesuaian Fiskal positif Nah Ini adalah langkah-langkah Dalam penyesuaian Dan perbedaan Akutasi Dan pepajakan Jadi disini Diawali dari laba akutasi Kita punya laporan keuangan Kita susun Kita sudah boleh Secaya laba akutasinya Dari laba rugi Kemudian Kita tambahkan Penghasilan Yang belum diakui Jika ada Harusnya sih Gak ada ya Karena semua sudah diakui Di laporan laba rugi Akunting Kemudian Dikurangi oleh Dengan penghasilan Yang bukan objek pajak Ya kita sudah belajar sebelumnya Misalnya ada warisan Ada hibah Itu tidak boleh dikenai pajak Kalau kita keluarkan Penghasilannya Kemudian Ditambah Biaya non deductible Biaya non deductible Yang 2.500.000 tadi Kita tambahkan Sebagai penghasilan Biaya-biaya tidak bisa dibebankan Dikurangi biaya deductible Yang belum dibebankan Ini juga jarang Kemudian Dikurangi penghasilan Dikenai PPH final Ditambah biaya Penghasilan finalnya Sehingga kita memperoleh Pajak Penghasilan kena pajak Penghasilan kena pajak Penghasilan kena pajak ini Yang nantinya akan Dijadikan Sebagai penentu Besaran pajak Badan Untuk masing-masing Entitas Nah untuk praktek Penyelesaiannya Untuk praktek perhitungannya Kita akan bahas lagi Di pertemuan berikutnya Sekian dulu ya Untuk pertemuan hari ini Yang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih atas Partisipasi teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh